Intro Halo adik-adik, kita akan mengelesaikan soal tentang deret Nah, diketahui deret A adalah 2 plus 4 plus 6 sampai 2016 ditambah 2014 Ditambah sampai 6 ditambah 4 tambah 2 Lalu deret yang kedua adalah 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya sampai 2017 Kemudian ditambah 2015 ditambah titik-titik ditambah 5 tambah 3 tambah 1 Nah, berapa jumlah deret tersebut? Pertama, kita akan hitung UN-nya Seperti kita ketahui, rumus UN itu adalah UN A plus N minus 1 dikali B Nah, karena deret ini itu setelah naik kemudian dia turun Sampai kembali 2 lagi Begitu juga dengan yang B Dari 1 tambah 3 sampai tambah 2017 Kemudian turun dia tambah 2015 sampai menjadi tambah 1 Nah, maka kita bagi deretnya Untuk yang A, deretnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2016 Lalu deret berikutnya adalah 2 2014 ditambah titik-titik ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2 Nah, dari sini berarti A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 2 Dan di sini A adalah 2014 dan B adalah min 2 Nah, lalu kita tentukan UN-nya Pertama untuk UN yang ini, deret ini Berarti A Langsung saja ya 2 ditambah N-1 kali 2 Sehingga ini menjadi 2 ditambah 2N-2 sama dengan 2N Lalu yang di sini Lalu yang di sini UN-nya adalah Ini saya pakai warna lain saja UN-nya 2014 ditambah N-1 Min 2 Nah, sehingga 2014 ditambah 2N ditambah 2N sehingga UN-nya adalah 2016 dikurangi 2N Nah, kita sudah dapat nih UN-nya untuk deret pertama dengan deret yang berikutnya Setelah itu Kita tentukan SN-nya Kita tentukan SN-nya Nah, kita perlu ingat Serumus SN Adalah N per 2 A plus UN Nah, kita masukkan A dan UN-nya Ini SN yang pertama Yaitu Kita pakai yang ini N per 2 A-nya 2 Ditambah UN-nya tadi adalah 2N Ini 2N Nah, selalu Sama dengan Ini menjadi 2N Per 2 Ditambah 2N kuadrat Per 2 Sehingga hasilnya menjadi N plus N kuadrat Lalu Lalu SN yang selanjutnya Nah, SN yang berikutnya adalah SN N per 2 A plus UN Sama dengan N per 2 A-nya tadi 2014 Ditambah UN-nya 2016 Min 2N Nah, N per 2 Ini menjadi 4030 Min 2N Sehingga hasilnya menjadi 2015 N Min N kuadrat Nah Ini adalah SN untuk Direct yang pertama Dan ini untuk Direct yang Selanjutnya Nah, sekarang Berikutnya Untuk menghitung Jumlah direct tadi Kita perlu tahu nih 2016 ini Pada direct UN ini Adalah N keberapa Dan 2 Di sini adalah N keberapa Untuk UN ini Nah Kita Tulis lagi Di bawah Yang pertama Untuk UN Sama dengan 2N Tadi kan UN yang boleh kita tahu Adalah 2016 Jadi sama dengan 2N Nah Artinya N adalah 1008 Lalu yang berikutnya Yang kedua UN Sama dengan 2016 Dikurangi 2N Jadi UN yang boleh kita ketahui Adalah 2 Kita tulis di sini 2 sama dengan 2016 Min 2N Sehingga 2N Sama dengan 2014 Dan N Sama dengan 1007 Nah Setelah kita tahu UN nya Berarti Setelah kita ketahui N nya Berarti kita bisa Menentukan SN nya Berarti kita harus Di sini Hitung S 1008 Yang nanti Akan kita Tambahkan S 1007 Dengan UN yang berbeda Dan SN nya yang berbeda juga Nah Sekarang kita Hitung Ini adalah 1008 Ditambah Saya tulisinya dulu N Ditambah N kuadrat Ditambah Yang di sini Ini adalah 2015 N Min N kuadrat Nah Di sini Kita masukkan N nya 1008 Ditambah 1008 N kuadrat Ditambah 2015 Dikali 1007 Dikurangi 107 Kuadrat Hasilnya Hasilnya Yang ini Hasilnya adalah 1017 072 1 juta 17 072 Ditambah Yang ini menjadi 1015 56 Ini 1 juta 15.056 Sehingga total jumlahnya adalah 2 juta 32 128 Nah Ketemu Untuk yang Soal A Sekarang kita Kita cek Yang soal B Nah ini soal A sudah ya Ini dengan Tambah Dilihat ini Dengan ini Sekarang kita Selesaikan Soal B Caranya Sama Seperti tadi Saya tulis ulang B 1 Tambah 3 Tambah 5 Ditambah Titik-titik Ditambah 2017 Ditambah 2015 Ditambah Titik-titik Ditambah 5 Ditambah 3 Ditambah 1 Nah ini kita bagi jadi 2 juga Deret yang pertama Yaitu 1 Tambah 3 Ditambah 5 Sampai 2017 Dan deret yang kedua Itu adalah 2015 Ditambah Titik-titik Ditambah 5 Ditambah 3 Ditambah 1 Pertama kita tentukan A dan B Ini A nya adalah 1 B nya adalah B nya adalah Berapa Min 2 Oh 2 ya B nya adalah 2 Lalu disini A nya adalah 2015 Dan B nya adalah Min 2 Nah sekarang kita tentukan UN nya UN nya ini adalah A plus N Min 1 B Sehingga A Adalah 1 Ditambah N Min 1 2 2 Sama dengan 1 Ditambah 2 N Min 2 Hasilnya adalah UN Sama dengan 2 N Min 1 Lalu UN nya ini A Ditambah N Min 1 B Sama dengan 2015 Ditambah N Min 1 Min 2 2 Sama dengan 2015 Ditambah Dikurangi ya Dikurangi 2N Ditambah 2 Sehingga hasilnya menjadi 2017 Min 2N Nah Kita sudah tahu UN nya Sekarang kita Tentukan SN Oke SN Untuk Dari yang pertama SN N N Adalah N Per 2 A Plus UN Lalu Kita masukkan A dan UN nya A nya Tadi 1 Ditambah UN nya 2N Min 1 Sehingga Menjadi N Per 2 Ini Jadi 2N Maka Hasilnya Adalah N Kuadrat Lalu Direct yang Berikutnya SN N Adalah N Per 2 A Plus UN Kemudian Ini N Per 2 A nya Tadi Adalah 2015 Ditambah 2017 Min 2N Lalu Ini N Per 2 Ini Menjadi 4.032 Min 2N Sehingga Hasilnya Menjadi 2016 N Min N Kuadrat Nah Kita sudah tentukan SN nya Kita kembali Menentukan Direct yang Ini Tadi Nah 2017 Ini Ini N Keberapa Dari UN Ini Lalu Ini Satu Adalah N Keberapa Dari UN Ini Oke Kita Cek Disini Untuk Direct yang Pertama Kita tulis Ulang UN UN Sama Dengan Berapa Tadi N Kuadrat Ini Salah UN Berapa Tadi 2N Min 1 2N Min 1 Lalu Ini 2017 Karena Kita cari N Dari 2017 Berarti Ini 2N Min 1 Sehingga 2N Sama Dengan 2018 Dan N Adalah 1009 Lalu Yang Kedua UN UN Sama Dengan 2017 Min 2N Ini Kita cari Tau Adalah 1 2017 Min 2N Berarti 2N Sama Dengan 2016 Dan N Adalah 2008 Setelah Sudah Tau N Kita Cari S Jumlah Totalnya Yang Pertama Kita Cari Tau S 1009 Atau Jumlah Dari Direct 1 Sampai Direct Ke 1009 Total Jumlahnya Ada Berapa Jadi SN Itu Adalah N Kuadrat Sehingga Ini 1009 Kita Kuadratkan Hasilnya Kalau Kita Kuadratkan Menjadi 10 18 0 8 1 Nah Lalu Yang Kedua Kita Cari S 1008 Karena Ini Tadi N N Kan 1008 Kita Cari Jumlah Direct Ke 1008 Ini Tadi Rumusnya 2016 N Min N Kuadrat Sehingga Menjadi 2016 Dikali 1008 Dikurangin 1008 Kuadrat Ini Hasilnya Menjadi 10 16 0 64 Nah Setelah Kita Sudah Tahu Jumlah S 1009 Dan S 1008 Kita Jumlahkan S 1009 Ditambah S 1008 Ini Tadi Adalah 1018 081 Ditambah 1016 064 Sama Dengan 2 Juta 34 145 Nah Nah Ini Adalah Jumlah Dari Deret Yang B Tadi Yang Mana Nah Jumlah Deret Ini Kalau kita Jumlahkan Hasilnya Tadi Oke Berarti Sudah Ketemu Ya Untuk Yang A Yang A Tadi Adalah Saya Tulis Ulang A Jumlahnya Adalah 2 Juta 3 2 1 2 8 Lalu Yang B Jumlahnya Adalah 2 3 4 1 4 5 Nah Selamat Belajar 2 3 4 5 5 6 6 9 10 15 15 5 6 6 7 7 7 10 11 12 15